Ada kemenangan pada pagi hari ini? Yes, kita mengucap syukur buat semua tim New Life dan juga tim dari multimedia, dari Soundman, semua yang asyir dan di parkiran yang luar biasa. Mereka, saya dengar tadi saya sempat ke bawah sebentar di lantai satu, kedengeran di belakang terus 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 terus. Ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan di sana dan mereka kepanasan. Sementara kita nyaman di sini, beberapa di antara saudara yang parkir motornya, parkir mobilnya ada di bawah, sudah ditolong oleh mereka. Nanti kalau saudara pulang, saudara ketemu sama beberapa asyir di sana, jangan lupa, bukan kasih tips, jangan lupa ucapkan terima kasih sama mereka. Kalau yang laki-laki sama yang laki-laki, tangkep kasih pelukan dan bilang thank you. Mungkin ada di antara saudara yang wanita dan ngeliat ada yang pria, jangan dipeluk kayak begitu. Tapi bilang aja terima kasih karena udah nolongin kita sehingga kita bisa kebaktian pada hari ini dengan baik. Ya saudara? Sudah diberkati Tuhan? Bagaimana minggu ini semuanya baik-baik? Dan kita sudah masuk kepada minggu yang keempat dari bulan Oktober. Minggu depan adalah minggu yang terakhir. Tapi kita masih dalam pembahasan God is above all. Itu adalah salah satu nilai kita. Saya ingin jelaskan sedikit kepada saudara bahwa kalau God is above all itu artinya bukannya Tuhan di atas yang lainnya kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau ada A, B, C, D, lalu Tuhan yang E paling tinggi itu di atas semuanya. Bukan itu saudara maksudnya. Yang dimaksudkan Tuhan di atas segalanya adalah Tuhan ada di atas kehidupan kita, Tuhan ada di atas keluarga kita, Tuhan ada di atas usaha dan pekerjaan kita, Tuhan ada di atas karir kita, Tuhan ada di atas harta kita, Tuhan ada di atas talenta kita, itu sudah dibahas. Tuhan ada di atas keluarga, family atau komunitas kita, Tuhan ada di atas semuanya itu. Nah sementara itu saudara kita mesti punya prioritas, bahwa prioritas kita yang penting adalah family. Family is priority. Jadi kalau saudara harus mengorbankan sesuatu, jangan korbankan keluarga. Saudara jangan salah mengerti saya. Saudara silahkan saudara korbankan yang lain, tapi jangan korbankan keluarga. Saudara bisa saja kehilangan pekerjaan saudara, melepaskan pekerjaan saudara, kalau memang itu geopardize, atau kalau memang itu membahayakan keberadaan keluarga saudara, lebih baik saudara kehilangan pekerjaan daripada kehilangan keluarga. Sudah bersama dengan saya? Nah jadi family is priority itu betul. Tapi jangan bilang begini bahwa, kalau Tuhan dibandingin sama keluarga saya, saya mesti milih yang mana. Jangan dibandingkan karena Tuhan, kita gak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Jadi dia di atas segala-galanya, dia harus menjadi Tuhan atas hidup kita, dia harus menjadi Tuhan atas keluarga kita, dia harus menjadi Tuhan atas pekerjaan kita, dia harus menjadi Tuhan atas usaha kita, dia harus menjadi Tuhan atas pelayanan kita, dia harus menjadi Tuhan di atas segala-galanya. Because God is above all. Jadi saudara jangan bandingkan Tuhan dengan apapun juga, karena memang dia tidak terbandingkan. Jadi jadikanlah Tuhan di dalam hidup kita, jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan di dalam keluarga kita, Jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan di atas harta kita, di atas talenta kita, di atas komunitas kita, di atas segala-galanya. Jadi kita hidup berdasarkan perintah amanat, berdasarkan ketetapan, berdasarkan anugerah, berdasarkan kebaikan, berdasarkan firman dan berdasarkan janji-janji Tuhan. Kita hidup pegang itu semua karena itu semua ada di atas hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita dan lain sebagainya. Sudah bersama dengan saya dan pada minggu ini saya ingin membahas kepada saudara tentang God is above our life. Tuhan itu menjadi Tuhan di atas kehidupan kita. Nah kehidupan kita saudara bukannya cuma sekedar kehidupan, ini kan bukannya cuma sekedar lahir, tumbuh besar, sekolah, lalu kuliah, lalu dapat kerjaan, lalu dapat pacar, dapat jodoh, menikah, punya anak, punya cucu, meninggal. Memang betul itu siklusnya saudara, tetapi kehidupan itu pada umumnya kehidupan seperti itu. Tapi kehidupan kalau kita mau bicara mengenai kehidupan, saya selalu bilang ini bahwa life is a journey. Kehidupan itu adalah sebuah perjalanan dan perjalanan itu gak akan berhenti selama kita masih bernafas. Kehidupan tidak akan berhenti selama kita masih bernafas. Jadi artinya begini saudara, selama kita masih bernafas, masih selalu ada harapan. Selama kita masih bernafas, masih selalu ada kesempatan. Selama kita bernafas, selama kita masih bisa menghirup udara dan bangun pagi-pagi, lihat matahari pada pagi hari, kita masih bisa melihat satu hari lagi yang baru, atau mungkin kebetulan kalau mungkin ada yang ulang tahun hari ini, sudah masih bisa berulang tahun sampai dengan hari ini. Itu artinya masih ada pengharapan buat kita, masih ada masa depan buat kita, masih ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan, perjalanan ada yang panjang, ada yang perjalanan pendek. Tetapi bagaimana kita hidup di dalamnya, ini yang mau kita sama-sama pelajari saudara. Bahwa kehidupan di dalam sebuah perjalanan, itu gak cuma selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita bisa lari, kalau lagi di perjalanan di tol, kadang-kadang kita bisa mengendarai kendaraan, bisa sampai 100, 120. Mungkin ada yang bilang, ah itu mah, 120 mah kecil, saya bisa 130, 140. Bahkan ada yang bilang, sorry ya, saya mentok, 180. Mungkin lancar banget saudara, jalannya. Tetapi apakah setiap kali dalam perjalanan, jalannya 180? Apakah selalu harus 120, kan enggak saudara. Selalu, kadang-kadang juga, selalu ada aja rintangannya. Entah ada yang bannya pecah, ada truk ban pecah, pinggir jalan. Ada mobil mungkin ngalamin mogok di pinggir jalan, sehingga kita agak sedikit tersendat. Dan akhirnya jalan yang tadinya lancar, jadi enggak lancar. Mungkin juga ada belokan, mungkin juga ada tekukan, mungkin juga ada jalan yang berbatu-batu. Enggak semua jalannya mulus saudara. Dan kita tahu itu semua. Kita mengerti ini semua, bahwa perjalanan kita enggak selalu mulus. Perjalanan kita kadang-kadang berliku-liku. Berliku-liku bukan begini ya saudara. Berliku-liku. Atau naik turun. Itu biasa dalam kehidupan ini. Saudara, saya mau saudara tepok di sebelah saudara, bilang begini. Kehidupan itu enggak selalu mulus men. Ngomong sama sebelahnya. Katakan, kehidupan itu enggak selalu lancar. Kehidupan itu enggak selalu lancar seperti itu. Nah, saudara mau kenal Tuhan atau saudara enggak kenal Tuhan. Saudara mau percaya Tuhan atau saudara enggak percaya Tuhan. Saudara mau rajin ke gereja, saudara enggak rajin ke gereja. Hidup itu ditentukan, hidup itu selalu ada dua. Yang pertama jalannya lurus, yang kedua jalannya berbelok-belok. Jadi semua orang punya nasib yang sama sebetulnya. Di bawah kolong langit ini, semua nasib orang sama. Kalau yang namanya hujan, mau orang percaya enggak orang percaya. Yang namanya hujan, basah. Saudara pernah lihat ada orang yang begitu percaya kepada Yesus. Jalan sama-sama dengan saudara. Mungkin saudara enggak terlalu percaya pada Yesus. Atau mungkin saudara enggak percaya Yesus. Lalu dia ini orang, wah luar biasa. Lebih dari pendeta, ini hebat banget. Begitu hujan, saudara berdua enggak bawa payung. Terus tiba-tiba saudara basah. Dia enggak basah. Karena dia waterproof. Karena percaya kepada Yesus. Enggak begitu saudara, tetap aja basah. Mau lagi ada krisis ekonomi. Enggak krisis ekonomi. Yang krisis ekonomi, enggak cuma gini. Oh karena saya orang Kristen, maka saya enggak akan kena krisis ekonomi. Kena. Enggak setuju kayaknya saudara. Kena saudara. Kena. Saudara mau orang Kristen, enggak orang Kristen. Saudara enggak makan, lapar. Nasib semua orang di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, semuanya sama. Dalam hal seperti itu maksud saya. Saudara kalau kita kepanasan, ya kita kepanasan. Enggak ada orang yang, oh sementara semua lagi pada kipas-kipas gitu. Kedinginan. Enggak ada saudara. Hanya karena kita percaya kepada Yesus. Atau kita enggak percaya kepada Yesus. Sebetulnya nasibnya semuanya sama. Jadi saya ingin mengeliminir teologi yang bilang bahwa kalau ikut Yesus, enggak akan ada masalah. Selamat datang di dalam kehidupan. Jangan bilang begini, kalau ada Yesus, enggak mungkin ada sakit-penyakit. Tetap aja sakit ya saudara. Apalagi kalau makannya salah. Yang makannya dijaga aja benar, yang hidupnya benar gitu ya. Ya paling enggak puyeng-puyeng aja mah ada. Sakit kepala aja mah ada. Jadi semua orang ngalamin hal yang sama sebenarnya dalam dunia ini ada masalah saudara. Dan saya mau menyoroti pada pagi hari ini bahwa kehidupan kita di atas muka bumi ini, saya enggak lagi enggak menyoroti dalam hal yang penuh dengan berkat, penuh dengan kemenangan dan lain sebagainya. Saya ingin menyoroti satu sisi yang mungkin seringkali orang agak sedikit kagok kalau ngomongin ini. Satu sisi penderitaan, masalah, pergumulan, sakit-penyakit, kehilangan orang yang dicintai. Kemarahan karena seolah-olah Tuhan enggak dengar saya. Kemarahan karena seolah-olah saya ditinggalin, saya dihianati. Mungkin saudara ngalamin hal seperti itu, mungkin kita ngalamin hal seperti itu. Dan bukan cuma sekedar jemaat, pendeta pun. Karena masih manusia mengalami hal-hal yang sama kok. Nah tapi pertanyaannya sekali lagi saudara, selama kita hidup di dalam perjalanan ini, ada begitu banyak pergumulan masalah, pertanyaannya adalah begini, tanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa yang memimpin hidup kita? Siapa yang menjadi pilot dalam kehidupan kita, pilot dalam kehidupan kita? Siapa yang jadi nahkoda dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita? Saya kalau mau ngomong siapa yang jadi supir kita, itu kayaknya enggak enak Tuhan jadi supir. Tapi kalau Tuhan jadi pilot masih enak, Tuhan jadi nahkoda masih enak. Siapa yang memimpin, siapa yang membawa, mengendalikan kehidupan kita sepenuhnya? Dan pagi ini saya mau kita fokus bahwa kita mau menjadikan Tuhan di atas kehidupan kita. Baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan kaya pun dalam keadaan sakit, kayak menikah. Dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Dalam keadaan yang penuh dengan kemenangan, dalam keadaan yang penuh dengan semuanya seolah-olah berpihak pada saya. Atau dalam keadaan yang seolah-olah enggak ada seorang pun yang berpihak kepada saya. Bahkan seolah-olah Tuhan pun sepertinya sedang tidak berpihak pada saya. Dalam kondisi keadaan yang enggak nyaman sama sekali, enggak enak sama sekali. Kenapa saya ada dalam tekanan seperti ini? Saya enggak betah siapa yang menjadi pemimpin kita, itu akan menentukan pada akhir ujungnya. Karena sekali lagi, semua orang dalam perjalanan ngalamin hal yang sama. Tapi dari satu perjalanan, dari satu tahap perjalanan pada tahap perjalanan berikutnya. Dalam setiap tahap, ini janji Tuhan. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ngalamin kemenangan. Walaupun sebelum-sebelum mengalamin sepertinya babak belur. Sepertinya kok kalah, kayak pemain film. Biasanya kalau jagoan kalah duluan, tapi belakangnya pasti menang. Itu janji Tuhan, happy ending adalah janjinya Tuhan. Kemenangan di ujungnya adalah janji Tuhan. Jadi siapa yang akan saudara jadikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini menjadi perenungan kita sama-sama. Siapa yang menjadi pilotnya? Nah saudara saya mengucap syukur di Alkitab menceritakan begitu banyak contoh. Tapi saya ingin mengambil satu contoh yang namanya Daud. Daud dia menggambarkan kehidupan itu sebagai perjalanan domba-domba menuju tempat yang menjadi tujuan gembalanya. Sekali lagi, sekali lagi. Daud dia menggambarkan kehidupan itu sebagai perjalanan domba yang dipimpin oleh gembala menuju tempat yang menjadi tujuan gembalanya. Dan dia mengatakan bahwa gembala dia adalah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Mas Mursat, Mas Mursat 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya mau saudara kita baca ini perlahan-lahan satu persatu. Dan kita akan lihat bagaimana Daud menjadikan Tuhan, menjadi Tuhan atas hidupnya, berkuasa atas hidupnya. Bukan cuma pada masa-masa senang, tapi pada masa-masa dalam keadaan yang terjepit. Kita akan lihat sama-sama. Mas Mursat, Tuhan adalah gembalaku. Saya mau saudara kita baca sama-sama ya. Karena ini akan dibantu. Satu, yang dari Tuhan adalah gembalaku. Satu, dua, tiga. Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Sekali lagi sampai saudara mantep banget. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Tak akan kekurangan aku. Tak akan kekurangan aku. Oke, saya bacain buat saudara. Saya gantian baca buat saudara. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara ini merupakan kesaksiannya Daud. Dia katakan dengan berani bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia raja. Dia seorang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dia seorang yang dicintai wholeheartedly oleh Tuhan. The man after his own heart katanya. Seorang manusia yang berkenan di hatinya Tuhan. Daud, saudara, Daud. Dia bisa lakukan apa aja. Oh, dia hebat banget. Dia conquers. Setiap musuhnya dia bisa kuasain. Perang kemana aja dia menang. Tuhan menyertai dia kemana pun dia pergi. Sejak masa muda sampai masa tuanya. Tuhan terus berjalan bersama dengan dia. Tetapi pada saat dia menyanyikan lagu ini. Dia menggugah lagu ini. Dia katakan dengan satu pemahaman. Dengan satu keyakinan. Dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. He is my pilot. Dialah Tuhan yang mengendalikan. Dialah Tuhan yang membimbing aku. Yang menuntun langkah kehidupanku. Dengan kata lain begini. Aku sebagai domba gak bisa hidup tanpa gembala. Dia akui ini dan dia ceritakan ini kepada orang-orang. Pada saat itu melalui tulisannya. Iya. Saudara perhatikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara dikatakan, Tuhan adalah gembalaku tak akan kekurangan aku. Iya. Membaringkan aku. Iya. Iya. Membimbing aku. Iya. Menyegarkan jiwaku. Iya. Dia menuntun jalanku. Dia. Dia menjadi prioritas kesaksian hidupnya. Bahwa karena dialah aku bisa jadi seperti sekarang. Karena dialah yang memimpin aku. Aku menaruh dia sebagai Tuhan. Aku menaruh dia sebagai Allah. Aku menaruh dia sebagai gembala. Aku menaruh dia sebagai pemimpin. Atas kehidupanku. Dan aku alamin ini semua. Tapi ternyata yang Daud alamin gak cuma sekedar padang yang berumput hijau. Gak cuma sekedar jiwanya ditenangkan. Gak cuma sekedar air yang tenang. Gak cuma sekedar berjalan di jalan yang benar. Kadang-kadang dia berjalan di jalan yang salah. Dan waktu dia mungkin jalan di jalan yang salah. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Atau mungkin juga dia diizinkan oleh Tuhan. Dan dituntun oleh Tuhan. Masuk kepada berjalan dalam lembah kekelaman. Sudah dia switch pembicaraannya. Dari Tuhan adalah gembalaku. Itu udah pasti. Iya, 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 iya. Sekarang. Waktu dia ada dalam masalah. Dia gak ngomong sama orang lain. Dia ngomong sama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Tuhan. Saya suka yang ini. Sebab engkau Tuhan. Waktu sudara berjalan dalam lembah kekelaman. Kepada siapa sudara mengomong? Waktu Daud berjalan dalam lembah kekelaman. Dia gak ngomong sama orang lain. Dia gak menyaksikan apapun sama orang lain. Dia cuma bilang begini. Aku percaya kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengalami masalah. Dalam pergumulan dalam kehidupan. Banyak orang berjalan dalam lembah kekelaman. Mempertanyakan Tuhan. Dan ngomongnya sama orang lain. Tapi Daud. Dia mengajarkan daripada kita. Tetap aja ayatnya ada disitu. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman. Lembah alam maut. Lembah yang dimana banyak bahaya. Lembah yang membuat kehidupan menjadi begitu fragile. Yang mudah hancur. Dimana orang mungkin tekan dia. Mungkin orang menghina dia. Mungkin orang nyakitin hatinya. Mungkin orang menghianati dia. Pada saat aku berjalan dalam lembah kekelaman. Pada saat dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Pada saat dia dikejar-kejar untuk dibinasakan. Aku ada dalam lembah kekelaman. Pada saat mungkin dia menjadi tua dan rentan. Aku ada dalam lembah kekelaman. Seolah-olah sakit penyakit. Ini aku ada dalam hidupku. Aku ada dalam lembah kekelaman. Anakku sendiri menghianati aku dan ingin membunuh aku. Pada saat aku ada dalam lembah kekelaman. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Dan dia katakan kepada Tuhan. Aku gak takut bahaya. Karena engkau Tuhan. Begitu yakin dia ngomong. Besertaku dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini dalam keadaan perang. Di hadapan lawanku aku bisa makan. Ada banyak orang yang lagi ngalamin masalah. Sudah gak bisa makan. Tapi Daud ngadapin lawan-lawan di hadapannya. Dia masih bisa makan. Menyediakan Tuhan yang menyediakan hidangan. Sehingga aku bisa makan tetap. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dede pernah kotbahkan ini. Bahwa waktu ekor domba diurapi kepalanya dengan minyak. Itu sebenarnya lagi bilang begini. Ada musuh yang bisa membunuh para domba. Yang kecil yang gak kelihatan itu lalert. Laler. Laler itu bisa masuk ke hidungnya si. Domba. Sudah bisa bayangin ya. Kita gatel. Kita bisa ngegaruk. Domba mau ngegaruk. Gimana? Mati. Seguling-guling mati karena ada laler masuk ke dalam hidungnya. Tapi di minyak. Karena ada minyaknya laler gak masuk ke dalam hidungnya. Itu artinya apa saudara? Mungkin ada musuh yang masuk. Ada kesulitan yang masuk. Yang membahayakan kehidupan kita. Tuhan urapi kita. Dia lindungin kita. Dan Jaud katakan ini. Kebajikan, kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu ujungnya. Tapi dengan kata lain. Perjalanan kehidupan yang Daud gambarkan adalah perjalanan kehidupan. Dari perjalanan domba-domba menuju tempat tujuan gembalanya. Yang gembalanya ada di situ gak pernah tinggalkan. Tapi ini intinya. Jangan cuman berharap. Atau jangan cuman berpikir bahwa hidup itu akan baik-baik saja. Kadang-kadang hidup itu jadi tidak baik. Kadang-kadang ada pergumulan. Kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang mungkin kita dihadapkan sama sakit-penyakit. Yang kita juga aneh. Kenapa saya bisa kena seperti ini? Kenapa tiba-tiba suami saya meninggal? Kenapa tiba-tiba anak-anak? Sepertinya kok kayaknya saya gak pernah bayangkan mereka jadi seperti ini. Saya udah berusaha Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Gak pernah tahu. Kehidupan mungkin saja bicara seperti itu saudara. Tapi ingat kalau Tuhan adalah gembalaku. Ujungnya adalah aku akan tinggal diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Selama-lamanya. Ujungnya selalu kebaikan kalau Tuhan menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Ini yang digambarkan oleh Daud saudara. Namun pada kenyataannya. Manusia seringkali berpikiran yang salah. Karena manusia berpikiran gini. Kalau Tuhan ada. Kalau Tuhan besertaku. Kalau Tuhan menjadi Allahku. Harusnya gak ada masalah dong Tuhan. Aku mau hidup enak. Aku gak mau hidup dengan tantangan. Aku gak mau pokoknya ada tantangan. Tuhan gak baik. Ada banyak orang yang salah mengerti. Tapi saudara ingat gak? Waktu Yesus ada di dalam sebuah perahu bersama dengan murid-murid. Di tengah danau malam-malam Yesus tertidur. Dan tiba-tiba katanya badai datang. Dan mengombang-ambingan perahu itu. Sehingga perahu itu hampir tenggelam. Bukankah Yesus ada di situ? Saya gak tahu loh seberapa banyak diantara saudara yang pada pagi hari ini hidupnya hampir tenggelam. Mungkin saudara lagi. Gak ngerti kenapa kok tiba-tiba ya. Ini keuangan kenapa jadi seperti ini. Tiba-tiba kok usaha jadi susah banget. Tiba-tiba kok kayaknya yang tadinya udah hampir dapet nih. Saya dapetin omset yang luar biasa. Tapi kok tiba-tiba sekarang menciut. 20 persen, 15 persen, 30 persen mungkin. Kok kayaknya gak seperti tahun lalu. Gak bagus seperti tahun lalu. Tiba-tiba aja mungkin keadaannya seperti itu. Tapi saya mau katakan ini kepada saudara. Tiba-tiba aja badai bisa datang. Sementara Yesus ada di situ. Hanya karena kita ngalamin masalah dan pergumuluan tekanan hidup saudara. Bukan berarti Tuhan gak ada. Hanya karena mungkin kita gak denger Tuhan ngomong sesuatu. Hanya karena mungkin kita gak tahu apa yang harus saya lakukan. Bukan berarti sekali lagi Tuhan gak ada. Tuhan ada di situ. Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tetap jadikan dia Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan ada di situ. Cuma kadang-kadang kita gak denger dia. Cuma kadang-kadang juga dia diem. Ada beberapa alasan kenapa Tuhan diem. Tapi saya mau kita belajar dulu sebentar dari Daud saudara. Yang tadi dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Sekarang bagaimana respon kita sebetulnya. Itu respon seseorang ditentukan oleh kepercayaan akan kedaulatan dan rencana Tuhan. Kita tergantung dari respon kita. Sekali lagi tadi yang saya katakan. Saudara bisa aja krisis ekonomi menghantam kita. Karena semua orang akan ngalamin hal yang sama. Tapi justru orang-orang yang responnya bagus, positif. Justru mereka melihat sebuah tantangan menjadi peluang. Saya bukan ahli bisnis, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli yang seperti itu. Tak ada orang-orang yang bisa ahli yang mengatakan. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kita mau bilang krisis ekonomi sekarang itu krisis keuangan. Sebenarnya uangnya ada gak? Uang gak pernah hilang kan saudara? Uang itu ada. Cuman mungkin lagi nyumput aja. Kadang-kadang kita juga berpikir bahwa iya ya ini saya juga lagi ngalamin. Kenapa jadi kok tiba-tiba ini gimana respon kita? Kok tiba-tiba hujan padahal saya lagi gak mau hujan. Saya mau mengharapkan panas. Tapi sebetulnya saudara, waktu kita bisa berespon baik terhadap hujan, hujan gak akan membawa bahaya buat kita. Hujan justru bisa membawa hasil yang baik buat kita. Tapi sekali lagi tergantung gimana respon kita sekarang. Nah seringkali respon orang salah yang menyebabkan kehidupannya jadi salah. Nah respon seseorang ditentukan oleh kepercayaannya akan kedaulatan dan rencana Tuhan. Saudara saya mau sekali lagi kita belajar dari Daud. 1 Samuel 30. Saya ceritain dulu latar belakang sebentar saudara. Daud adalah seorang yang kita tahu anak muda yang luar biasa. Dipanggil Tuhan di Urapi Tuhan untuk menggantikan Saul, Raja Israel yang pertama. Daud di Urapi. Tapi sebelum dia menjadi raja, kira-kira sekitar 17 tahun. Mungkin 13 tahun sampai 15 tahun kira-kira. Dia harus nunggu sampai dia jadi raja. Ada orang yang mengalami kesusahan karena kesalahan. Susah dia. Saya setuju ya. Kalau orang melakukan kesalahan terus dia susah, wajar gak? Yang paling gampang. Ada orang nyolong sendal jepit di masjid, ketangkep di gebugin sekampung. Bapak pulur, masuk penjara, nangis-nangis. Susah gak dia saudara? Susah kenapa? Nyolong sendal jepit. Karena masalahnya terjadi karena kesalahannya. Tapi ada perkataan yang bagus nih saudara. Ada orang yang kesusahan bukan karena kesalahan, tapi karena kesalahan. Bedanya cuma E sama A doang. Susah karena kesalahan atau susah karena kesalahan. Nah ada orang yang seperti Daud, dia susah karena kesalahannya. Dia susah karena kehidupannya yang benar. Senang bisa bayangin gak? Kita bisa bayangin sama-sama. Bayangin lu, bayangin. Sebenarnya bayangin sekarang Daud, dia nolongin orang Israel mengalahkan Goliat. Apa yang salah dengan itu? Enggak, dia pahlawan. Dia benar. Dia lakukan yang luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ada puji-pujian yang dinyanyikan, mungkin kurang tepat waktunya. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan, berlaksa-laksa. Yang nyanyi siapa? Perempuan. Tapi bukan berarti perempuan sumber masalah. Tapi kadang-kadang mungkin gak pada tempatnya gitu, nyanyi. Gak pada waktunya nyanyi. Sehingga waktu itu hatinya Saul lagi dongkol. Dan karena lagi dongkol, dengar lagu seperti itu, padahal lagunya benar. Daudnya juga benar kok, ngalahin Goliat benar. Lagunya benar. Gak ada yang salah dengan itu. Cuman kondisinya Saul lagi gak benar. Sudah dilihat sekarang. Akibat orang kesel, itu menyebabkan kita yang benar jadi susah. Mau dibahas lebih jauh? Tapi kenyataannya Daud ini yang ngalamin kesulitan. Akhirnya dia di benci sama Saul. Seumur-umuran hidup Saul sejak hari itu benci pada Daud dan akan membunuh Daud. Dikejar-kejarlah Daud, dia harus melarikan diri. Sebelum bisa bayangkan dia harus keluar dari rumahnya. Dia harus keluar dari pekerjaannya. Dia harus mengembara ke negara orang. Dan luntang-lantung ke negara antah-berantah. Gak tahu kayak gimana. Dan akhirnya yang ikut dia siapa? Orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang punya masalah. Punya hutang dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang ikut sama dengan dia. Aduh, kalau boleh sama Tuhan saya gak mau punya pengikut kayak begini. Tapi itu kenyataannya. Daud udah susah. Dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Tapi pada saat itu dia bergabung dengan beberapa orang. Dan akhirnya menjadi satu pasukan dia. Justru dia perang melawan Filistin. Tapi waktu dia perang melawan Filistin pun tetap Saul bilang. Enggak, Filistin memang musuh kita. Tapi Daud juga musuh kita. Sudah bisa bayangin gak? Berbuat baik tapi tetap aja diteken. Berbuat baik tapi tetap aja disalahin. Berbuat baik tetap aja dikejar-kejar mau dibunuh. Daud dalam keadaan gak nyaman. Daud dalam keadaan terjepit. Daud dalam keadaan gak ada. Tuhan dimana keadilan? Dimana keadilan? Nah sementara dia pergi berperang. Pada saat itu dia tinggal bersama dengan satu gerombolan orang. Lalu dia mau berperang dengan gerombolan tersebut. Tapi dia ditolak. Udah keluar dari desa bersama dengan pengikutnya. Desa namanya Ziklak. Nah waktu Daud udah keluar. Mereka bilang, Daud kamu pulang aja. Kamu gak perlu ikutan perang sama kami. Membahayakan. Akhirnya Daud pulang. Nah waktu Daud pulang ternyata desanya. Dimana anak istrinya dan semua pengikut-pengikut keluarganya ada disitu. Ternyata dibakar sama orang Amalek. Sudah lihat gak sih? Ini kan yang selalu dibilang. Udah jatuh. Ketipah tangga. Ada yang dibilang digigit anjing gila. Terus ada lagi yang dibilang keinjek-injek orang. Dan ini Daud mengalami hal seperti ini. Dan gak nyaman sama sekali. Dan gak enak sama sekali. Tapi ceritanya gak sampai disitu. Waktu dia lihat desa terbakar. Istri dan anak-anaknya ditawan sama orang-orang Amalek. Udah dibawa lari. Menangislah mereka. Sampai katanya udah gak bisa keluar air mata lagi. Pahit banget. Marah banget. Aduh Tuhan kenapa jadi ini bisa. Bukannya nyalahin Tuhan maksudnya. Mungkin dalam pemikiran saya gini. Aduh Tuhan apa yang sedang terjadi. Kenapa jadi bisa seperti ini. Mereka sangat menyesal. Dan di ayat. Kalau sudah baca 1 Samuel 30 ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan anak itu bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring. Sampai mereka gak kuat lagi menangis. Nah sekarang sudah lihat. Bukannya cuma sampai disitu. Daud. Ayat yang kelima sudah baca. Ayat yang keenam. Daud sangat terjepit. Karena rakyat yang ikut sama dia nih. Yang keluarganya juga dibawa kemana-mana. Hendak melempari dia dengan batu. Orang yang kita percaya. Orang yang dekat sama kita. Berbalik. Jadi gak mau lagi percaya sama kita. Bahkan mengambil batu mau nimpukin kita sama batu. Sudah bisa bayangkan gak kesusahan Daud seperti apa. Terjepitnya seperti apa. Rakyat mau lemparin dia dengan masyarakat itu. Pedih hatinya masing-masing. Karena anaknya laki dan perempuan. Dalam keadaan seperti itu. Ayat yang terakhir ini sudah yang luar biasa. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Sudara. Kalau Daud gak ngerti bahwa Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku gak takut bahaya. Kalau Daud gak punya pemahaman ini. Kalau Daud gak punya pengenalan ini. Maka apapun yang Daud alami. Kenyataan-kenyataan yang Daud alami sekarang ini. Bisa menyebabkan dia pahit. Bisa menyebabkan dia bilang gini. Tuhan. Tahu begitu dari awal saya gak ngalahin Goliath. Betul atau gak? Dan bisa aja dia bilang ngapain juga Tuhan urapin saya sebagai raja. Tuh saya juga gak jadi-jadi raja amat. Saya malah sekarang jadi jauh dari tujuan jadi raja. Saya diudak-udak. Saya dikejar-kejar. Bahkan sekarang saya mau dilemparin batu. Daud bisa aja ngomel. Daud bisa aja komplain. Daud bisa aja nyalahin Saul. Daud bisa aja nyalahin istrinya. Daud bisa aja nyalahin pegawai-pegawainya. Daud bisa aja menyalahin orang-orang yang ikut sama dia. Kenapa lu jadi ngelawan gue? Daud bisa aja ngomong segala macam. Tapi pada saat kondisi seperti itu. Ini yang kudu kita belajar pada pagi hari ini. Tuhan atas hidup kita. Itu gak pernah tinggalin kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Makanya saya begitu yakin waktu ayat ini mengatakan bahwa melihat itu maka Daud menguatkan kepercayaannya. Bukannya menguatkan bukti-bukti bahwa dia perlu dibela. Bukannya menguatkan bukti-bukti atau ngingetin lagi Tuhan. Mana janjimu? Mana janjimu? Enggak. Dia bilang, aku kuatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Bahwa Tuhan gak akan pernah tinggalkan aku. Dalam kondisi seperti ini aku akan nyerah. Boleh aja suami ninggalin. Boleh aja istri ninggalin. Boleh aja anak-anak berantakan kemana-mana. Aku juga gak ngerti kenapa kondisi seperti ini bisa terjadi. Tapi mungkin ada kesalahanku, yes. Tapi aku akan tetap mau percaya kepada Tuhan. Bahwa engkau gak pernah ninggalin kami. Daud muatin hatinya. Dan saya yakin Daud melakukan yang namanya self-talk. Ngomong sama dirinya sendiri. Mengenai firman Tuhan. Dan itu tercatat dalam kitab Masmur. Saya mau saudara baca Masmur 27 ayat yang pertama. Ada banyak ayat saudara, nanti saudara lihat saja. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut. Waktu keadaan terjepit seperti itu dia ngomong. Kepada siapa aku harus takut. Sudah gak gampang ngomong kayak begini. Membutuhkan kekuatan hati untuk ngomong. Kepada siapa aku harus takut. Padahal dia lagi takut. Tuhan adalah benteng hidupku. Sementara sepertinya benteng di sekelilingnya hancur. Tapi Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar. N14 kalau saudara lihat. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya nantikanlah Tuhan. Dia ngomong terus sama diri. Saya percaya sementara dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia memperkatakan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dia ulangin terus. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Karena dia gak mungkin gak datang. Dia pasti datang tepat pada waktunya. Nggak mungkin dia gak datang. Kuatkan. Nantikan dia. Tunggu dia. Nantikan dia. Sabar. Sabar. Kuatin hatimu. Jangan takut. Kalau saudara baca masmur 34 ayat yang ke delapan. Ada begitu banyak di masmur saudara. Saya cuma cuplik beberapa aja. Berarti ayat yang ke. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kalau saudara gak ngeliat siapa yang menjadi backing saudara. Sementara saudara ngadapin masalah. Nyanyi lagu ini. Malaikat Tuhan berkeliling di sekeliling orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mana malaikatnya? Aku gak lihat. Tapi aku tahu itu firman Tuhan. Kalau saudara bisa ngeliat malaikat kemungkinan saudara takut. Sayap soalnya. Saya gak tahu benar apa gak pakai sayap. Tapi saudara ku malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Mas sempat nyaksiin. Tapi intinya aja. Kadang-kadang ada orang yang kita gak pernah ketemu. Dan kita gak pernah ketemu lagi seumur hidup kita. Itu mereka datang pada saat kita ada masalah. Dan buat saya itu malaikat. Yang berkemah di sekeliling kita. Ada banyak kesaksian ini saudara. Gak pernah ketemu lagi itu orang. Ada di Maret itu orang gak tahu. Tapi ada tiba-tiba dia menolong. Tanpa pameri dia tolong. Terus hilang aja. Bukan hilang maksudnya ting gitu bukan hilang ting gitu gak. Pergi gitu. Terus kita tetap mau cari lagi gak ada di orang. Seumur hidup gak pernah ketemu lagi. Jangan-jangan itu malaikat Tuhan. Dan Tuhan janji bahwa malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling kita. Daud menguatkan hatinya dengan ini. Masmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam perjalanan kehidupan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Apabila ia jatuh artinya kemungkinan besar bisa jatuh. Tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya saudara. Saya gak tahu seberapa banyak di antara saudara yang ngalamin kejatuhan pada hari ini. Tapi ketahui lah kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang menjadi Tuhan dalam kehidupanmu. Maka langkah-langkahmu akan ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalaupun engkau jatuh hari ini. Engkau gak akan jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang kuat akan menopang engkau dan akan mengangkat engkau. Tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan jatuh. Dalam nama Yesus. Enggak dibiarkan orang benar selama-lamanya jatuh. Saya gak tahu ngomong sama siapa pagi ini. Di antara saudara ada yang sedang jatuh. Tapi gak akan pernah dibiarkan orang-orang yang benar jatuh sampai tergeletak. Dan Daud menguatkan hatinya. Modelnya kayak begini saudara. Self talk. Ngomong sama diri sendiri. Katakan pada diri sendiri tapi jangan ngomong yang negatif. Jangan ngomong mengumpat. Jangan ngomong gak bersyukur. Jangan bergerutu. Jangan marah-marah. Justru ngomong Tuhan itu siapa buat saya. Siapa Tuhan saya. Apa janjinya buat saya. Saya pegang Masmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dialah yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Sudah excited? Atau saya sendiri yang excited? Masmur 56. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Waktu aku takut. Mungkin antara saudara yang saat ini sedang takut. Tuhan. Saya takut nih besok ngadepin kerjaan itu lagi tuh. Seperti saya gak siap Tuhan. Saya takut. Saya pernah di tempat itu saudara. Takut ngadepin nasabah yang gak bayar utang tapi lebih galak dari bank. Saya pernah ngalamin itu kok saudara. Dan anehnya kenapa saya ini suruh pergi. Dan karena berhasil satu akhirnya yang lainnya dikasih sama saya lagi. Tapi aku takut Tuhan. Tapi sementara aku takut. Aku ini percaya kepadamu Tuhan. Aku kuatkan hatiku bahwa aku ini percaya kepadamu Tuhan. Ayat yang kelima ini. Kepada Allah yang firmannya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku gak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Masmur 62 ayat 2 sampai dengan 3 ayat yang sangat terkenal. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ada nyanyiannya. Hanya dialah gunung batuku. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku gak akan goyah. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Ngomong sama diri saudara sendiri. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Aku tenang. Aku tenang. Dialah gunung batuku. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku gak akan goyah. 6 sampai 8. Sudah terusin bacanya. Sudah catat aja. Tia Tina sudah baca lagi. Hanya pada alas saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Dia sudah ada di depanku. Dia pernah ada di belakangku. Dia juga ada di depanku. Dia ada di mana-mana. Dia hadir bersama dengan aku. Dialah gunung batuku. Keselamatanku. Kota bentengku. Aku gak akan goyah. Diulangi lagi sebenarnya. Kalau Tuhan menjadi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Walaupun ada masalah sekali lagi. Ada firman yang menyertai kita. Yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk bertahan dan menang. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang punya harapan dapat menanggung penderitaannya. Amsal bilang begitu. Tapi kasian banget orang yang gak punya firman pada saat dia menghadapi masalah. Karena gak ada kekuatan. Dia pakai kekuatannya sendiri. Dan kekuatan manusia sangat terbatas. Dia pakai kekuatan orang lain dan kekuatan orang lain pun sangat terbatas. Dia mengharapkan orang lain menolong dia. Dan pertolongan orang sangat terbatas. Tapi kalau dia mengharapkan Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Saya cepat ya saudara ya. Kenapa Tuhan izinkan. Sama masalah terjadi. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan 13. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini ayatnya saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara yang dikasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Wah ada goncangan dalam rumah tangga. Ada goncangan dalam ekonomi saudara. Ada goncangan di dalam kuliah saudara. Ada goncangan mungkin dalam pergaulan saudara. Ada goncangan dalam usaha saudara. Mungkin, 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 mungkin itu terjadi. Dan seolah-olah itu sangat luar biasa. Jangan kamu takut. Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Agar sedikit gak terlalu jelas kalau baca ini. Baca bahasa Inggris ya saudara. Satu Petrus di dalam message Bible dibilangnya gini. When life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God isn't in the job. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process. With glory just around the corner. Saya terjemahin sedikit saja. Teman, teman-teman nih, teman-teman. Ketika hidup menjadi sangat susah, sangat sulit. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan bahwa gak ada Tuhan di situ. Tetapi sebaliknya bersuka citalah karena kamu sebenarnya tuh ada di dalam pengalaman Kristus yang paling kental di dalam itu. Kamu tuh lagi ada di situ tuh sebenarnya. Ini adalah pemurnian, proses pemurnian spiritualitas kita, kehidupan roh kita. Inilah proses pemurniannya. Karena dengan demikian waktu kamu ngalamin seperti ini, sebetulnya kemuliaan itu udah deket banget sama kamu. Kamu akan ngalamin kemuliaan. Sudahnya ngalamin saat, kok kayaknya kenapa saya gak sembuh-sembuh ya. Mungkin sudara diizinkan oleh Tuhan untuk ngalamin hal seperti ini supaya sudara terus dimurnikan dalam roh sudara. Kenapa ya kok saya kayaknya masalah keuangan saya kayak begini terus ya. Wah bisa jadi karena memang sudara perlu mengkoreksi diri tentu saja. Tapi mungkin juga sudara sedang dimurnikan oleh Tuhan dalam hal keuangan. Gak tahu apa itu sudara. Tapi yang pasti kalau kita jadikan dia adalah Tuhan, maka sebenarnya glory itu sudah ada di ujung jalan. Tuhan udah siapin buat kita. Saya cepat sudara, ada lima alasan kenapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Saya nyontek dari Rick Warren. Saya terus terang nyontek dari Rick Warren. Ada lima hal, lima alasan. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Bukunya bagus banget sudara, tapi memang bukunya gak dijual secara umum. Karena kebetulan waktu itu saya dapatkan pada saat ikut seminar mereka di sana. Ada yang pertama sudara, yang pertama bilang begini. Kenapa Tuhan memakai masalah, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi. Yang pertama, untuk Tuhan memakai masalah untuk mengarahkan kita. Ini buat orang-orang yang salah jalan. Kalau sudara salah jalan terus sudara susah, jangan marah loh. Sebetulnya Tuhan lagi mencoba bicara kepada kita. Supaya kita berbalik arah. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amsal 20 dan 30. Tapi kita dalam, ada terjemahan bahasa Inggris. Inggris bagusnya begitu sudah. Ada begitu banyak terjemahan yang bisa menolong kita. Tef. Alkitab Tef. Kadang-kadang itu mengambil pengalaman yang sulit untuk membuat kita mengubah jalan kita. Kadang-kadang, mesti digebotin dulu, baru sadar. Dan digebotin itu gak enak loh sudara. Jangan nunggu, maafkan saya. Jangan nunggu masuk rumah sakit, baru sadar. Ada perkataan Riku Oran bagus. Dia bilang begini. Kita gak berubah ketika melihat api. Kita berubah ketika kita merasakan api. Kalau udah dinasehatin gak mau. Dinasehatin lagi gak mau. Dinasehatin lagi. Nolak. Akhirnya diizinkan Tuhan. Diproses. Dan prosesnya itu pasang ring satu atau pasang ring dua di jantung. Baru setelah pasang. Baru tahu. Besok pagi gak usah dibangunin, bangun sendiri olahraga. Kenapa? Udah pasang ring ini dua, bangga lagi. Maafkan saya, bukan berarti saya bilang bahwa sudara yang pasang ring, sudara sedak dalam keadaan berdosa. Bukan itu maksud saya. Tapi jangan nungguin di ring dong. Baru olahraga. Aduh ini sakitnya ini banyak banget yang kena nih. Aduh kenapa ya jadi diomongin yang kayak begituan gitu. Tapi kadang-kadang sudara ada banyak orang, maafkan saya nih. Mesti kehilangan satu kaki untuk bertobat dari kebut-kebutan. Padahal udah dibilangin jangan ngebut. Jangan ngelanggar peraturan lalu lintas. Saya bukannya ngutuk ya sudara, bukan nakut-nakutin. Cuma ngasih tahu. Hati-hati. Soalnya kalau ngeliat api gak takut, ngerasain api baru sadar. Dan itu masalah sebetulnya sedang mengarahkan kita. Tuhan memakai masalah untuk mengarahkan kita. Yang kedua cepat aja. Tuhan memakai masalah untuk menguji kita, kata Rick Warren. Ulangan fasal 8, ayat yang kedua. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kendak Tuhan Alamu. Ini orang Israel. Jalan di Padanggurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencoba ya engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan memurnikan kita. Iya saya 48, ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kadang-kadang waktu kita ngalamin kekurangan. Padang-padang waktu kita mengalami mungkin sakit. Kadang-kadang waktu kita mengalami sepertinya kita terdesak. Tuhan itu sebenarnya lagi menguji kita. Tetap bisa mengucap syukur atau enggak. Tuhan ingin tahu hati kita sebenarnya apa kita cinta sama dia atau enggak. Manusia itu seumpama kantung teh, kata Rick Warren. T-back, t-back. Teh yang dicelup, teh celup. Manusia itu kayak teh celup. Enggak pernah kelihatan warnanya sebelum masuk ke air panas. Saya akan bahas ini ayub sebentar yang terakhir. Yang ketiga saudara, Tuhan mengizinkan masalah. Memakai masalah untuk mengoreksi kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani fasal yang ke-5 ayat 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat dan berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya atau dikoreksinya dalam bahasa Inggris. Karena Tuhan menghajar, mendisiplin orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah atau mengoreksi orang yang diakuinya sebagai anak. Dan jika kamu menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Next. Oh ayatnya sudah selesai. Yang ke-4 sebenarnya. Tuhan memakai masalah untuk menyelamatkan kita. Yusuf contohnya. Mungkin saudara ada di antara saudara seperti Yusuf saat ini. Saudara adalah masalah yang saudara sendiri. Saya ini korban loh pak. Saya ini korban pastor. Saya ini korban. Tapi mungkin saudara sedang mengalami hal yang gak enak, gak nyaman. Tenang aja. Karena apa? Yusuf sendiri bilang pada akhirnya. Memang kamu saudara-saudaraku yang sudah buang saya. Yang sudah jual saya kemana-mana. Kamu memang telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Kejadian 50 ayat 20. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dalam masalah memang. Tapi masalah dia sebenarnya untuk menyelamatkan banyak orang. Yang kelima yang terakhir. Tuhan memakai masalah untuk membangun hidup kita. Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Masalah akan membuat kita terpuruk, jadi remuk. Atau terbentuk menjadi benar dan baik. Masalah akan menjadi batu sandungan untuk kita. Atau menjadi batu loncatan buat kita. Tergantung dari respon kita. Bagaimana kita meresponi masalah yang kita hadapi. Tekanan, penderitaan yang kita alami. Bagaimana kita meresponinya. Apa kita respon dengan benar. Kalau kita respon dengan benar, kita akan keluar katanya seperti emas yang teruji. Dan saya mau tutup dengan cerita Ayub. Menutup saya adalah cerita Ayub. Kami sedang bahas Ayub di doa staff pagi. Staff di kantor gereja. Sudah bisa bayangkan sekarang. Siapa yang seperti Ayub? Kalau saya tanya, siapa yang pernah kehilangan anak? Mungkin ada beberapa di antara saudara pernah mengalami kedukaan yang luar biasa. Itu masa yang paling sulit buat saya. Saya bisa mengerti maksudnya. Kalau kita kehilangan seorang anak. Aduh, gak nyaman banget. Ayub kehilangan anaknya langsung dalam satu hari. Yang kedua, siapa yang pernah kehilangan hartanya? Saya bisa yakinkan ada beberapa di antara saudara yang pernah kehilangan harta saudara. Abis-abisan kayaknya. Waduh, dari atas jatuh ke bawah. Aduh, kayaknya sengsara banget. Mungkin sudah ngalamin hal itu. Tapi pertanyaan saya, adakah di antara saudara yang ngalamin dua tadi sekaligus? Seperti Ayub. Mungkin ada di antara saudara, saya ngalamin itu pak. Oke, yang ketiga sekarang. Ayub sakit. Borok dari atas kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kalau gatel gak bisa pakai kuku. Pakai beling. Digosok. Gerg, 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 gerg. Eh, copot. Betul, saudara. Itu berdarah-darah, saudara. Dan itu gatelnya. Dan itu bukan cuma satu hari. Berhari-hari. Bahkan berminggu-minggu itu terjadi terus, saudara. Gatel banget. Nah pertanyaan saya, mungkin ada antara saudara yang sedang sakit juga hari ini. Dan saudara bilang, aduh saya juga sedang sakit. Yang parah banget, pastor. Saya bisa membayangkan bagaimana saudara susah. Seperti Ayub juga susah. Tapi pertanyaan saya, saudara yang ngalamin tiga ini bersamaan gak? Ada? Kalau ada yang bilang begini, saya alamin itu semuanya, pastor. Bahkan lebih daripada itu. Jadi, saya berharap saudara tulis buku menggantikan Ayub. I'm serius. Serius. Artinya gak ada orang yang semenderita Ayub loh, saudara. Gak ada orang yang semenderita Ayub. Makanya Ayub diizinkan bukunya masuk ke dalam Alkitab. Karena memang dia bisa memberikan penghiburan ini buat kita. Dan ini yang saya mau kita belajar dari Ayub. Walaupun kita gak mau ngalamin seperti yang Ayub alamin. Kita gak mau. Tapi kalaupun sampai salah satunya mungkin itu terjadi, atau salah duanya itu terjadi dalam hidup kita. Saya juga gak bisa bayangkan bagaimana susahnya. Tapi kita punya pengharapan kalau Tuhan jadi Tuhan atas kehidupan kita. Seperti Ayub. Gak cukup tiga nih. Saudara mau lagi gak? Masih ada tiga lagi. Saya sebutin, saudara ya. Tiga lagi ya. Yang keempat. Waktu dia ngalamin seperti ini semua. Dia tuh butuh penghiburan. Dia butuh kata-kata yang memberikan comfort sama dia. Dia butuh kata-kata yang menguatkan dia. Betul apa gak, saudara? Dari mana dia bisa dapatkan kecuali dari orang yang sangat dekat dengan dia. Yaitu istrinya sendiri. Dan waktu dia datang mungkin sama istrinya. Tolong garukin ponggong saya dong. Terus istrinya pecahin botol gitu. Crek, grek, 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 grek. Mungkin gitu ya, saudara. Ah, lumayup. Mau sampai kapan sih? Mempertahankan kesalahanmu. Gue udah bosen nih kayak begini. Ini bau lagi. Itu bau tuh pasti, saudara. Kutukin Tuhan. Mati aja lu. Saudara, ini mungkin ngomongan saya gak kasar. Mau ngomong lebih kasar gak kira-kira? Saya bisa contohin, saudara. Gak mau kan? Yaudah gak usah. Jangan denger yang kasarnya. Tapi masih bertekunkan kalau dalam kesalahanmu. Kutukinlah alamu dan mati aja. Saudara, saya kalau ngebayangin ini ya. Satu-satunya teman yang paling dekat tuh pasangan kita ngomong yang kayak begini. Masih mau yang lain? Saya tambahin yang lain. Yang kelima. Dia datang, teman-temannya datang. Besuk, biasa kalau besuk datang. Terus memberikan nasihat. Tapi nasihatnya gak ada yang cocok satu juga. Walaupun ngomongan mereka bagus-bagus semuanya. Tapi Ayub gak melakukan kesalahan kok. Ayub jelas kok. Ayub terbuka. Gak ada kesalahan, dia orang saleh. Tapi ngalamin kesusahan karena kesalahannya. Tapi teman-teman dia ngomong. Kamu sih, kamu pasti ada dosa. Tersembunyi kayaknya dosa kamu ya. Wuduh dia omongin dihakimi. Wah dijelekin, dijatuhkan dan lain sebagainya. Gak ada kata-kata yang membangun. Sudah bisa bayangkan. Ayub pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau sudah baca di sana, dia bilang gini. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataanmu. Artinya kata-kata temannya itu menyakiti dan meremukan hatinya Ayub. Sekarang 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku ya dengan perkataanmu itu nyakitin. Sudara kadang-kadang perkataan itu seperti silat bahkan lebih tajam daripada silat. Betul apa enggak sudah? Pahit banget. Dan sering sebayangan yang kelima. Ayub mau ngomong sama siapa lagi mau dapatkan penghiburan dari mana dalam keadaan seperti itu. Enggak ada seorang pun dalam dunia ini yang mengerti dia. Enggak ada. Dan pada akhirnya harapan saya satu-satunya cuma pada Tuhan saja. Dan dia datang kepada Tuhan. Bapak, Tuhan. Mungkin kalau dia bisa ngomong Bapak. Tuhan, kenapa hari ini bisa jadi kau tahu aku enggak lakukan kesalahan. Dia berkeluh kesalahan kepada Tuhan. Dia enggak sampaikan. Aku enggak lakukan apa. Tuhan tahu, Tuhan lihat hatiku. Enggak ada suara dari sorga. Bapak keep quiet. Bapak diem. Tuhan aja diem. Saudara-saudara, saya enggak bisa ngebayangin loh. Bagaimana Ayub bisa bertahan sampai ujung. Mau datang kemana lagi, saudara? Sama Tuhan, Tuhan diem. Ada di antara saudara, pagi ini saya enggak tahu kepada siapa saya bicara. Ada di antara saudara yang ada di balkon mungkin saat ini. Saudara lagi tunggu-tunggu suara Tuhan. Mana enggak datang-datang dan Tuhan seperti diem. Untuk saudara. Seperti Ayub mungkin. Tapi saya yakin saudara enggak lebih susah dari Ayub. Tapi Ayub bisa bertahan sampai pada ujungnya. Apa yang dia lakukan? Seperti doubt apa yang dia lakukan? Seperti doubt. Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan dengan cara apa? Self-talk. Dia ngomong sendiri kepada dirinya. Saudara, kalau saya bedah ayat ini, kita enggak akan pernah habis. Waktunya kita enggak akan pernah cukup. Tapi kalau saudara lihat, Ayub fasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 22. Ayub ngomong sama dirinya sendiri. Mengingatkan dirinya sendiri. Ayub 1, 21 dan 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Enggak gampang ngomong ini. Terpujilah nama Tuhan. Apa Tuhan mengharapin pujian dari Ayub? Enggak tahu. Tapi mungkin Tuhan juga cuman diem aja. Waktu Ayub puji Tuhan juga Tuhan enggak bertindak apa-apa. Ada orang bilang katanya, satu saat itu benar. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan turun tangan. Itu betul, itu betul. Tapi ada saatnya walaupun kita sudah menyembah, Tuhan enggak turun tangan. Ada saatnya saudara, Ayub buktinya. Tapi dia tetap ngomong terpujilah nama Tuhan. Karena dia tempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara baca lagi Ayub fasal yang kedua, ayat yang ke-10, dia menjawab istrinya. Waktu istrinya bilang, sampai kapan kamu berlaku saleh? Sekarang kutuki Tuhan dan cepat-cepat mati. Dia ngomong sama istrinya begini, Aduh, lu tuh ya basah sehari-hari saudara. Kamu tuh bicara kayak orang gelo, tahu enggak? Apakah kita mau terima yang baik dari Allah, tapi enggak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amazing, saudara. Ada satu kekuatan di dalam self-talk. Ngomong sama diri sendiri, ingatkan diri sendiri. Bukan self-talk yang negatif, tapi self-talk memperkatakan, akhirnya apa yang Ayub katakan ini menjadi ayat firman Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Justru itu keluar dari penderitaannya. Kata-kata yang keluar dari penderitaannya. Jadi ayat yang menghidupkan orang-orang yang dalam penderitaan. Keluar dari dalamnya. Enggak ada lagi yang bisa saya ngomongin. Saya cuma bisa terima dari Tuhan. Kalau memang dia izinkan ini terjadi, kita mesti bisa terima yang buruk dari Tuhan. Saya enggak tahu, ada beberapa orang saat ini, mungkin saudara menitikan air mata, karena saudara sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Tapi saya mau pagi ini belajar dari Ayub. Kita belajar dari Ayub, kita belajar dari Daud. Kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaanmu pada Tuhan. Ngomong firman Tuhan, ingatkan firmannya. Buat kita sendiri. Bukannya ingat-ingatin Tuhan, bukan. Ingatin aja buat diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah Tuhan yang atas kehidupan saya. Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan saya. Ayub 16, ayat yang ke-20 sampai ke-21. Sekalipun aku dicemoh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mengenada sambil menangis. 21. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Ayub 23, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada begitu banyak ayat-ayat yang lain, saya ambil yang ini saja. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya. Dan tidak menyimpang. Dia ingatin terus dirinya. Karena dia tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Sudah kalau kita gak ngerti siapa Tuhan dalam hidup kita, kita bisa marah-marahin orang lain pada saat kita ngadepin masalah. Kita bisa ngomel-ngomel sama orang waktu kita ngadepin masalah. Dan itu tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, dan kita perkatakan dengan iman kita, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Dan apa yang firman Tuhan sampaikan, aku akan katakan buat diriku sendiri. Sudara saya mau kasih rahasia. Sorry, waktu saya habis lewat 5 menit. Ini yang terakhir. Betul-betul terakhir. Betul-betul terakhir. Ngomong sama diri sendiri, itu bisa lewat nyanyian. Masmur, puji-pujian. Makanya saya begitu percaya kepada kuasa pujian dan penyembahan. Karena waktu kita nyanyi, sebetulnya kita lagi memperkatakan firman itu buat diri kita sendiri. Makanya sudah ada rugi, kalau sudah datang terlambat jam 9 lewat 15. Karena sudah akan ketahan di pintu depan. Dan selain sudah ketahan di pintu depan, sebenarnya sudah sedang mengganggu orang lain nanti yang sedang beribadah dan sedang berkata-kata kepada Tuhan dan berkata-kata pada dirinya sendiri melalui pujian mereka. Betul, saudara mengganggu. Saya harus ngomong tegas, bukannya untuk marahin saudara, tapi untuk membuat saudara menjadi lebih baik. Saudara punya masalah, kalau sudah datang terlambat. Yang pertama, saudara gak melatih diri saudara untuk memperkatakan firman melalui pujian. Tapi maksud saya begini juga, bukan cuma saudara di gereja kok, di rumah juga saudara bisa memuji Tuhan. Saudara bisa memperkatakan nyanyian, iman itu. Setiap saat saudara menghadapi masalah, pergumulan, tekanan saudara gak nyaman sama sekali. Tuhan memberikan kelepasan buat saudara. Ada banyak kejadian terjadi dalam kehidupan kami di rumah. Tapi pujian dan penyembahan itu yang membuat kami menjadi hidup. Saya ngalamin pribadi. Waktu itu lagi di rumah sendirian, saya nyapu, ngepel, saya ngerjain dalam keadaan, aduh kok pegel amat, capek amat ya. Saya juga melakukannya dengan sebenarnya setengah hati tadinya. Tapi yaudahlah bersihin aja. Ini kejadian udah cukup lama. Ngepel aja. Tapi sebentar saya ngepel, waktu saya ngepel, saya nyanyi lagu ini. Lagunya udah lama banget. Waktu gereja bangkit di akhir jaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firmannya, ku mau di sana. Itu kejadian pelok, saya jadiin mix. Terus saya nyanyi, terus saya nyanyi, terus itu keringetan luar biasa. Tapi tiba-tiba saya dipenuhi oleh roh kudus. Dan akhirnya satu rumah itu diberesin sama saya, gak peduli. Ini bukan seharusnya ada Arya, seharusnya ada Ardi. Waktu itu belum menikah. Seharusnya ada Arya, saya ingat banget itu sudah. Tapi pada saat itu, Tuhan membangkitkan kekuatan di dalam saya, untuk beresin aja semuanya. Dengan senang hati, ngelakukan itu. Sudah kok, kadang-kadang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan gak nyaman, dalam keadaan gak enak. Kita mempersalahkan orang dengan mulut kita. Tapi waktu kita coba, memperkatakan firman Tuhan dengan mulut kita. Kita ngomong sama diri sendiri loh. Bahwa Tuhan itu maha besar. Bahwa dia Allah yang layak untuk disembah. Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah. Dan dia Allah yang gak pernah ninggalin saya. Bahkan di dalam masalah seperti ini sekarang. Dia adalah Allah yang membebaskan saya. Ya sudah, saya gak tahu sekali lagi, berapa banyak yang tersudah yang lagi ngalamin masalah pergumulan. Tapi pagi ini, saya mau ajak kita belajar, memperkatakan firman. Ngomong firman, self-talk dengan diri kita. Karena kita tahu betul, dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Bukan masalah yang menjadi Tuhan. Bukan uang yang menjadi Tuhan. Bukan apapun. Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Makanya katakan dia dengan iman. Katakan janjinya dengan iman. Karena janjinya yang ada namin. Dia adalah Tuhan kita. Bangkit berlihat bersama dengan saya. Saya gak tahu kita mau nyanyi lagu pelan, apa nyanyi lagu cepat. Tapi hati saya kayaknya mau nyanyi lagu cepat. Sampai jumpa di atas kehidupan kita.